hai 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 guys welcome to channel Awi Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bingung tinggal sama update-up 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 update iklan aja di skip bentar wajah jenmy naki ini mending aja ya guys komiknya I become a bitch girl nih kan si Tensya baru pulang berburu sambil mencari batu beja nih guys ini terlalu berat kata siang anak para sukunya guys dia pada bawa botong bopong batu jadi berat banget kan ini benar pemimpin klan bahkan mengikutinya demi kekanakalannya katanya gitu guys semuanya daripada heran kenapa Yizu menyuruhnya mengambil batu katanya gitu batu bisa digunakan untuk apa sebenarnya katanya karena ini perintah ketua klan ikuti saja katanya gitu guys apakah kamu baru datang selama beberapa bulan kamu berani mempertanyakan pemikiran Yizu katanya gitu guys apa yang kamu ketahui Yizu adalah wanita paling pintar dari suku kita dan bilang itu pasti berguna katanya gitu tapi aku benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan batu-batu ini katanya gitu guys hasilnya pasti tidak akan mengecewakanmu katanya gitu guys ayo jangan lupa salat maghrib guys dan tidak ada tanda-tanda bilahnya patah pedang besi ini sungguh kuat katanya gitu guys izu kita berhasil katanya gitu guys meskipun senjata itu berhasil dibuat dengan ramuk kita sudah mencari selama berhari-hari tapi biji yang kita temukan masih terlalu sedikit apalagi setiap orang hanya memasang beberapa batu secara acak nyatanya kebanyakan batu biasa yang diambil dan sekarang batu biji besinya hanya sedikit kamu benar juga katanya gitu jika kita dapat melakukan survei di lokasi dan secara langsung menemukan penambangan biji besi atau tembaga skala besar katanya gitu guys kamu kenapa tidak biarkan aku mengajak orang keluar untuk mencarinya secara langsung tidak katanya gitu guys haa si izu bingung nih si taikun sama amu tiba-tiba ngelarang dia untuk keluar nyari batu biji biji besi guys suku jiku selalu mengincar kami akan sangat buruk jika mereka menemukan di alam liar dan mengirim orang untuk mengecegat dan membunuhmu dan izu di luar terlalu berbahaya bahkan jika ada kamu membawa seseorang kecelakaan dapat dengan mudah terjadi bagaimanapun aku akan meminta mereka untuk lebih memperhatikan lokasi bijinya katanya gitu guys katanya si amu nih meskipun kecepatan akan lebih lambat yang terbaik adalah keselamatan izu kamu bisa tinggal di suku dengan ketenangan pemikiran katanya gitu guys karena kamu memilih terlalu banyak catatan kriminal kamu sering melakukan hal-hal beresiko tanpa memperlulikan keselamatanmu sendiri katanya si baikun nih guys tapi bukan berarti aku tidak punya orang di sekitarku dan bukan berarti aku tidak punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri kata gitu sih kata si izu deh bela dirinya dia sendiri nih guys terus izu apakah ini alasanmu memutuskan untuk mencari jono jono kamu kenapa menurutmu begitu baikun kamu salah paham aku hanya ingin mencari logam katanya gitu guys aku dan amu berencana mengganti semua senjata dan kebutuhan sehari-hari suku dengan besi atau tembaka ini membutuhkan banyak biji kata gitu guys apa yang terjadi setelah itu kata baikun jika senjata sudah siap jikwe tidak lagi menjadi lawan kita dengan adanya pengolahan makanan disini makanan suku akan cukup jika kamu menyerahkan masalah permujaan totem kepada pendeta sebay kamu bisa pergi dengan tenang untuk mencari jono itulah mengapa kamu sangat tidak sabar untuk membereskan suku kan terima kasih terima kasih isu tenjo dan aku dan tengsi tengchen ditinggalkan olehmu seperti ini ya kan sorry baikun kata izu guys tidak masalah kamu tak perlu meminta maaf kepadaku izu karena aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi kata si Paiko nih guys bingung terus di kiss oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye selamat menikmati